Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Youtube Ketemu lagi dengan saya Nurani Suwarto Happy Cooking Untuk hari ini saya ingin berbagi resep Yaitu olahan dari sartén kaleng Ini membuatnya sangat simple Saya rasanya enak Apalagi Makannya pakai nasi hangat Ini cocok juga buat ide menu Sehari-hari Untuk bagaimana cara membuatnya Semangat terus videonya Untuk bahan-bahan yang sudah saya siapkan Ini ada bawang bombay Saya menggunakan bawang bombay Setengah bulat Kemudian saya iris Tipis-tipis Lalu ada tomat Saya menggunakan satu buah Yang ukuran sedang Kemudian saya potong menjadi beberapa bagian Dan saya juga menggunakan daun bawang Ini ada tiga batang Daun bawangnya Kemudian saya potong sedang Bawang merah Bawang merah 4 siung Kemudian diiris tipis Dan ada bawang putih Saya menggunakan 4 siung juga ya teman-teman Sama saja diiris tipis Bawang putihnya Supaya tidak terlalu amis Saya tambahkan dengan jahe Satu ibu jari Sama saja diiris tipis Lalu saya menggunakan juga cabai merah keriting 6 buah dipotong serong ya Dan saya juga menggunakan cabai merah keriting ya teman-teman Ini memotongnya boleh serong atau potong kecil-kecil pun boleh ya Kalau suka pedas lagi boleh juga ditambahkan dengan cabai rawit ya Lalu ini saya tambahkan juga dengan 3 butir telur yang mau saya buat telur ceplok juga Dan ini sarden kaleng Saya menggunakan satu ya Untuk step dan selanjutnya ini saya sudah siapkan wajan ya Lalu diberi minyak Kemudian dipanaskan setelah minyak panas Goreng telur Ini saya mengorengnya telur ceplok atau telur mata sapi ya Setelah satu sisi matang kemudian dibalik Ini saya menggunakan kompor tanam Diamante Dengan tipe elegantia 328 Ini warnanya hitam ya teman-teman Dan dilengkapi dengan 2 tungku Sesuai dengan tipenya ya Ini sangat elegan sekali Dengan ukuran 300 mili x 520 x 160 Yang menggunakan kompor diamante ini Lebih cepat ya pematangannya Ini coba kita hidupkan ya Ini warna apinya Biru sekali ya Untuk besar kecilnya sesuai pemakaian Dan ini tempat batu baterainya ya teman-teman Supaya pematiknya hidup kita masukkan dulu Kita masukkan dulu batu baterai bisa dibuka ditutup gini ya Jadi lebih mudah Panelnya ini kurang 8 mili tempered glass atau ketebalan kacanya Dan ini juga menggunakan pematik terpisah ya teman-teman Dan ini pematiknya dengan menggunakan baterai Biar lebih mudah untuk menggunakannya ya Ini menggunakan metal knob Jadi ditekan langsung hidup ya teman-teman Bisa juga menggunakan api kecil atau api besar Dan dilengkapi dengan safety device ya Jika ada kebocoran di selanggasnya Untuk sambungan di selanggasnya ya Ini sudah safety banget ya teman-teman Bila ada kebocoran di selanggasnya Dan ini untuk cara pemasangannya ya teman-teman Sebelumnya ini sudah dilubangi dulu ya Dengan ukuran yang pas Lanjut lagi masak ya teman-teman Ini telurnya sudah matang Kemudian saya sisihkan ya Kemudian gorem telur sampai habis Ini untuk banyak sedikitnya telur Penggunaannya sesuai selera ya teman-teman Terus step yang selanjutnya Ini saya menggunakan minyaknya sedikit saja ya Ini saya masukkan bawang putih, bawang merah Dan juga bawang bombay Kemudian tumis sampai layu ya Ini saya masukkan juga cabai merah Dan juga cabai hijau keriting ya teman-teman Kemudian diaduk-aduk Supaya tercampur merata ya Ini waktu memasaknya saya menggunakan api sedang ya teman-teman Lalu saya masukkan kuah sardennya ya Ini saya masukkan dulu kuah sardennya Kemudian diaduk-aduk supaya tercampur merata ya Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung channel saya Yang belum subscribe, subscribe ya Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya Agar setiap video ada notifikasinya Dan insya Allah ada menu-menu dan resep untuk setiap harinya ya Ini saya cicipi tadi kurang asin ya teman-teman Lalu saya tambahkan garam 1.4 sendok teh Dan juga penyedap 1.4 sendok teh Dan ini diaduk-aduk lagi ya Supaya tercampur merata Setelah bumbu dan sausnya matang ya Kemudian saya masukkan ikan sardennya ya teman-teman Ini ikan sardennya walaupun tidak dimasak begini Boleh juga langsung dimakan ya teman-teman Supaya bervariasi ya menunya Saya masak begini ya Biar tambah lebih enak lagi Lalu saya masukkan telur ceplok Atau telur mata sapi ya teman-teman Kemudian ini saya mengaduknya pelan-pelan saja ya teman-teman Nanti ikannya malah hancur Dan jangan lupa untuk dites rasa ya Apa yang kurang boleh ditambahkan untuk gula, garam, dan penyedapnya Karena setiap orang itu mempunyai rasa dan selera masing-masing ya teman-teman Ini rasanya pas sudah enak ya Kemudian angka dan siap untuk disajikan Dan ini hasilnya ya teman-teman Membuatnya sangat simpel banget ya Bahan-bahannya juga mudah didapatkan Ini rasanya enak banget Cocok juga buat ide menu sehari-hari Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video saya Sampai akhir Selamat mencoba dan happy cooking Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh